Oke, kita lanjutkan ya. Berarti asumsi saya betul. Nah, kita akan coba asumsi yang lain. Kenapa yang lain dikatakannya salah. Kita akan coba. Oke, kita coba ya. Kita pakai ke asumsi yang kurang dari 0,3. Kita asumsi yang ini ya. Kita asumsi indeks infiltrasinya kurang dari 0,3. Kita asumsi. Berarti letak garisnya di mana? Di bawah 0,3. Kita buat garisnya. Maaf. Kita buat garis di bawah 0,3. Berarti dia, kita mengasumsikan indeksnya itu di bawah 0,3. Di sini ya. Kita buat dia support line-nya putus-putus. Sudah. Oke. Asumsi yang selanjutnya adalah indeksnya di bawah 0,3. Berarti kalau di bawah 0,3 semuanya terhitung ya. Berarti kita pakai ini aja tetap. Tinggal ditambahkan aja ya tadi. Oke. Yang pertama berarti 0,5-nya kita masukkan. Oke. Berarti kita pakai kurung. 0,5 dikurangi indeks kali 1 ya. Kenapa dikali 1? Karena interval waktunya adalah per 1 jam. Berarti tidak selalu 1 ya. Sesuaikan sama interval waktunya. Kalau misalkan 2 berarti kalikannya 2. Oke. 1,5 Oke. 1,2 sudah. Sekarang 0,3-nya kita masukkan juga. Kenapa? Karena letaknya di bawah 0,3. Jadi 0,3 ikut juga. 0,3 3 dikurangi indeks kali 1. Oke. Ditambah 1 kita masukkan. Ya. Kemudian 0,5 kita masukkan juga. Kenapa? Karena letaknya di bawah 0,3. Jadi 0,5 kan di atas garis. Sehingga kita harus masukkan. Ini 0,5 ya. 0,5 min indeks oke. Kali 1. Totalnya sama. Karena limpasan atau runoff ada permukaannya adalah 2 cm. 0,5 berarti kita jumlahkan ya. 0,5 ditambah 1,5 ditambah 1,2 ditambah 0,3 ditambah 1 ditambah 0,5 berarti berapa? 6 eh, 5 ya. Berarti kan ini 3 2 5 ya. 5 ininya ada berapa? Ada 6 6 indeks sama dengan 2 oke. Kalau kita pindah ruas berarti 6 dikurangi 2 ya. Sama dengan 6 indeks 4 sama dengan 6 indeks sehingga indeks sama dengan 4 4 dibagi 6 4 baginya berapa? 0,67 berarti indeks berapa? indeks sama dengan 0,67 0,67 ternyata padahal asumsi kita harusnya kurang dari 0,3 kalau 0,67 ternyata dia lebih dari 0,3 sehingga asumsi kita adalah salah nah disinilah berarti salah berarti gak bisa kita gunakan asumsi yang ini seperti itu ya kita coba asumsi yang lainnya ini kalau aktunya cukup ya kalau terbatas ya kalau udah ketemu langsung yaudah gak usah yuntung-yuntung lagi ya asumsi satu adalah diantara 0,3 dan 0,5 berarti letaknya di mana? disini letaknya disini kalau ini caranya hampir sama cuma ada yang kita bedakan prosesnya sama ya 0,5 cuma ada satu yang tidak bisa kita masukkan yaitu di 0,3 karena garis biru ini di atas 0,3 berarti ini kita kita hapus seperti ini ya sehingga totalnya berarti 0,5 seperti ini seperti ini 6,3 kita hapus sama dengan eh min 6 ya min 5 5 5 aja sama dengan 2 kalau di total berarti berapa ini 5,7 ya oke 5,7 dikurangi 2 sama dengan 5 indeks 5,7 kurang 2 3,7 sama dengan 5 indeks sehingga sehingga indeks sama dengan 3,7 dibagi 5 berapa 3,7 dibagi 5 0,7 4 oke kita cek apakah sesuai dengan asumsi kita asumsi kita adalah antara 0,3 dan 0,5 ternyata 0,74 itu lebih dari 0,5 ya kan berarti gak bukan diantara ya sehingga asumsinya apa salah salah tuh ya ini buktinya bahwa yang lain salah jadi kira-kira seperti itu ya cara menghitung indeks infiltrasi terima kasih selamat menikmati